Bagaimana cara saya bersabar Buya? Saya sering periksa ke dokter, tapi dokter bilangnya normal. Saya harus bagaimana? Bagaimana dengan sholat saya? Kalau saya wuduk hanya untuk satu kali sholat. Selesai sholat saya kencing lagi. Saya ingin sholat sunnah ruwatif. Saya merasa capek kalau harus wuduk lagi. Mohon seluruhnya Buya, bagaimana cara bersabar? Dan apa yang harus saya lakukan dengan penyakit ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, Anda bersyukur ternyata kata dokter tidak ada masalah. Kadang-kadang orang itu bingung. Dikasih dokter tidak punya penyakit, bingung nanti ya. Kalau kata dokter tidak ada masalah, Alhamdulillah. Orang tidak bisa kencing juga bingung kok. Pasang selang ya. Anda bisa kencing, 10, 15, 15 menit sekali. Syukuri. Semua orang menganggungi kalau kencing itu nekmat kok. Iya kan? Kalau tidak kencing, pusinglah. Nah, anda melihat dari sisi ini dulu ya. Biar anda bisa sabar. Tadi katanya ingin tabah, ingin sabar. Kemudian, anda ingin melakukan sholat sunnah rawatib. Maka ketahilah bahwa, kalau anda ingin bersabar, sabar itu kan bermacam-macam cara. Kalau anda ingin bersabar, Sekarang sudah tidak sabar tadi. Pertanyaannya, pertanyaan tidak sabar. Anda harus paham bahwasannya. Kalau seandainya memang anda seorang diuji dengan penyakit yang mudah kencing, kalau seandainya itu penyakit, padahal tadi bukan penyakit. Kalau seandainya itu penyakit, maka ketahilah, bukankah anda melakukan sholat ingin dapatkan pahala, ingin dapatkan rita Allah SWT, maka ini sudah disemakati. Nabi pernah bersabar kepada Siti Aisyah, semakin anda capek, semakin gede pahala anda. Anda rindu pahala katanya kan. Pengen rotertib, sunnah rawatib kan. Anda itu diberi beban seperti itu, mau ditingkatkan oleh Allah pahalamu. Jadi tidak perlu menjadi sebab kalau kesah. Kalau memang anda rindu pahala, ingin sholat sunnah rawatib, lakukan sunnah rawatib untuk lagi, wudhu juga ibadah kok. Wudhu juga ibadah, bersentuhan dengan air ibadah. Yang tidak boleh anda mengeluh. Kalau ternyata anda tidak sholat-sholatib, juga tidak ada masalah. Anda kekurangan pahala saja. Yang penting jangan mengeluh kepada Allah SWT. Jangan bukan mengeluh. Kalau mengadu boleh kepada Allah, tapi merasa tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepada anda. Jadi untuk bisa sabar, tata hati ini tadi. Jadi itu adalah anda sehat, kemudian sekali anda wudhu mendapatkan pahala, air wudhu yang anda gunakan jadi pahala, perjalanan anda ke situ dapat pahala, dan seterusnya. Kemudian sholat sunnah rawatib pun adalah tidak harus serta. Sekaligus setelah kita melakukan sholat, bisa saja ditunda dulu, nanti aduh mau gencing, sekalian gencing, ambil air wudhu. Dan anda harus yakin, wudhu itu adalah ibadah. Membasuh muka segera semakin bersih. Ini adalah ibadah. Tidak usah dianggap sebagai sebuah bencana, wudhu. Dan kalau bisa, anda tetap menjaga wudhu anda. Nah ini adalah cara agar sabar, difahamkan makna keriduan Allah. Sama orang yang sakit, sekalipun apalagi anda tidak sakit, bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan penyakit, agar bisa sabar itu, ya harus sadar tentang jaminan Allah dong. Kalau sudah tahu setelah sakit, ada jaminan kemuliaan di hadapan Allah, orang akan tabah. Sama seperti seorang yang lagi sakit mau disontik, mau ditusuk oleh besi, apa jarum. Kenapa mau disontik? Sebab kata dokter, nanti insyaAllah setelah disontik, sembuh kok mau? Perutnya di bedel lagi ada. Ya tidak? Ada semuanya itu. Kenapa mau semuanya? Karena ada jaminan, nanti akan sembuh. Biarpun jaminan manusia tidak bisa. Tapi jaminan dari Allah ini pahala. Maka dengan mengingat Allah, kemuliaan dari Allah, maka akan semakin reda. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir, apalagi itu bukan penyakit. Wudhu Anda dapat pahala, capek Anda dapat pahala, ajurki ala kontri naswabiki, kata Rasulullah kepada Sitiya Isha, semakin Anda capek, semakin gede pahalanya di hadapan Allah SWT. Jadi Anda merenung seperti ini, secara otomatis akan ada kesabaran dalam diri Anda. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.